Selamat datang di video tutorial pertama dari Algoritma dan Metode Object-Oriented Programming. Bersama saya, Simon. Di tutorial ini, kita akan belajar tentang bahasa permongkaman Java. Di sini saya memakai Eclipse sebagai editornya. Untuk yang tertarik dengan Eclipse, kalian bisa mendownloadnya dari situs resminya. Kita langsung mulai saja. Untuk Eclipse, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat project baru. Caranya, ke File, New, pilih Project. Di sini cari saja Java, kemudian pilih Java Project. Kemudian di Next, masukkan nama projectnya. Setelah itu, finish. Jika sudah selesai, maka project kita akan muncul di Package Explorer-nya. Dalam Java Programming, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kelas baru. Caranya, klik kanan project kita, pilih New, Class. Masukkan namanya. Kemudian jangan lupa centang Public Static Void Main. Setelah itu, finish. Nah, di sini kita sudah membuat satu kelas yang bernama Pertama. Di dalam kelas ini terdapat Public Static Void Main. Kodingan yang di dalam Void Main ini akan dijalankan pertama kali pada saat program dijalankan. Jika kita lihat di sini, ada beberapa tulisan yang telah dibuat oleh Eclipse-nya sendiri. Dalam bahasa sehari-hari, ini disebut komentar. Komentar tidak mempengaruhi jalannya program. Jadi, jika tulisan ini mengganggu, kita bisa menghapusnya secara langsung. Fungsi dari komentar sendiri adalah untuk menjelaskan kodingan kita. Cara membuat komentar adalah dengan backslash dua kali, kemudian ketikan apa yang ingin kita sampaikan. Untuk komentar berbaris, kita bisa memakai slash, kemudian bintang, kemudian ditutup dengan bintang, kemudian slash. Untuk kodingan pertama kita, kita mulai dengan input dan output. Untuk komentar ini saya hapus dulu. Pertama, kita akan belajar yang namanya output. Kita akan mencoba untuk memunculkan suatu kata ke dalam program kita. Untuk output di Java, kita memakai yang namanya system.out.print. Kemudian, untuk aturan Java, kita harus mendapatkan titik koma setiap akhir dari statement. Jadi, jangan lupa tambahkan titik koma. Sekarang, kita ganti kata yang ada di dalam kurung ini menjadi kata yang ingin kita munculkan ke dalam layar. Misalkan, saya akan munculkan selamat datang. Kemudian, di sini terdapat garis merah. Garis merah dalam eclipse berarti error. Terdapat kesalahan di dalam kodingan kita. Dalam error ini, dijelaskan bahwa selamat datang tidak dikenali. Untuk aturan Java, kata yang tidak dikenali harus ditambahkan dengan petik 2. Jadi, tambahkanlah petik 2 di depan selamat, kemudian di belakang dari selamat. Nah, di sini bisa kita lihat, ada tanda bintang di depan file kita. Ini mendadakan file kita belum kita save. Secara save-nya, pilih saja file, kemudian save. Atau untuk singkatnya, tengkat saja Ctrl, kemudian S. Jika sudah di-save, tanda bintang ini akan hilang. Sekarang, kita akan coba menjalankan program yang telah kita buat. Untuk menjalankannya, kita perlu melakukan yang namanya Compile dan Run. Di dalam eclipse, tekan saja Ctrl, kemudian F11. Jika sudah berhasil, seharusnya apa yang kita ketikan di sini langsung muncul di konsolnya. Itu adalah hasil dari system.out.print. Untuk yang kedua, ada namanya system.out.println. Fungsinya sama dengan print, bedanya. Hasil yang dicetak akan ditambahkan enter di belakangnya. Misalkan, saya munculkan selamat siang. Kemudian, saya munculkan lagi selamat malam. Setelah itu, saya jalankan dengan Ctrl F11. Nah, hasilnya adalah selamat siang, kemudian enter ke bawah. Nah, itu adalah hasil dari system.out.println. Di dalam eclipse, ada secara singkatnya, yaitu ketikan saja S-Y-S-O, kemudian tekan Ctrl, spasi. Hasilnya akan langsung diubah menjadi system.out.println. Ini untuk output di Java. Sekarang, saya akan jelaskan tentang operasi matematika dalam Java. Di dalam Java, operator yang akan kita pakai ada 5, yaitu tambah, kurang, kali, dilambangkan dengan bintang, bagi, dilambangkan dengan slash, dan modulus, dilambangkan dengan persen. Untuk tambah, kurang, kali, dan bagi, yang ini sama dengan operasi matematika biasa. Kemudian untuk persen, yang ini adalah sisa bagi. Contohnya, 3, modulus 2, hasilnya adalah 1. Kita bisa lihat di sini, 3 dibagi 2, hasilnya 1, kemudian tersisa 1 di sini. Nah, ini adalah modulusnya. Sekarang, kita akan coba memunculkan hasil dari operasi ini. Caranya, kita memakai system.out.println atau println. Untuk yang ini, saya pakai println saja. Nah, di dalam kurung ini, masukkan saja operasi yang akan kita pakai. Misalkan, 2 ditambah 2. Kemudian, jalankan hasilnya adalah 4. Misalkan, 2 dikurang 2. Hasilnya adalah 0. Kemudian, 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian, 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir, 2 di modulus 2. Hasilnya adalah 0. Kita bisa lihat di sini, kita tidak memakai tanda kutip di dalam println-nya. Jadi, untuk tanda kutip, hanya dipakai dalam tulisan saja. Untuk operasi matematika, kita tidak memerlukan tanda kutip. Nah, sekarang untuk tanda positif, selain untuk operasi matematika, kita bisa menggabungkan 2 tulisan menjadi 1. Contohnya, saya ketikan selamat ditambah dengan tidur. Hasilnya adalah selamat, kemudian tidur. Di sini tidak ada spasi, jadi hasilnya akan menjadi lengket seperti ini. Untuk semua yang dimunculkan dengan sistem .out.print, hasilnya tidak akan disimpan ke dalam java. Agar bisa disimpan, kita memerlukan yang namanya variable. Cara pembuatan dari variable adalah, tipe data, kemudian diikuti dengan nama variablenya. Untuk tipe data di java, ada beberapa yang akan kita pakai, yaitu yang pertama integer, atau int, kemudian yang kedua float, kemudian yang ketiga boolean, kemudian yang terakhir ada double. Untuk integer, kita pakai untuk menampung bilangan bulat. Untuk float, kita pakai untuk menampung bilangan desimal. Untuk boolean, kita pakai untuk menampung true atau false. Untuk double, double adalah float yang memiliki ukuran 2 kali. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat variable kita sendiri. Untuk yang pertama, saya akan membuat integer, kemudian saya kasih namanya a. Jangan lupa, titik koma setelah statement. Nah, sekarang kita telah membuat variable a. Untuk memasukkan nilai ke dalam a, kita memakai sama dengan, jadi ketikan saja, a sama dengan 100. Kemudian untuk memunculkan nilainya, kita memakai print, masukkan a ke dalam kurungnya, kemudian jalankan, hasilnya adalah 100. Di dalam variable ini, kita bisa melakukan operasi matematika juga. Misalkan a sama dengan 2 dikali 2. Hasil dari ini adalah 4. Nah, bisa kita lihat di sini, saya masukkan a sama dengan 100. Kemudian a sama dengan 2 dikali 2. Yang akan diambil di Java adalah yang paling bawah. Jadi a adalah 4. Untuk tipe data yang lain juga sama. Misalkan float, saya buat namanya B. Kemudian saya isi dengan B sama dengan 3,14. Untuk float di Java, jangan lupa tambahkan F. Jadi 3,14F. Sewaktu dimunculkan, hasil dari float ini adalah 3,14. Jadi F hanya sebagai penanda dari, float. Untuk pengisian tipe data, jangan sampai tercampur. Contohnya, saya masukkan A sama dengan 3,14. Di dalam integer, dia hanya bisa menampung bilangan bulat. Jadi bilangan desimal akan ditolak oleh integer. Kemudian untuk double, cara pemakaiannya sama dengan float. Saya buat double C. Kemudian C saya isi dengan 3,14. Untuk yang double, kita tidak memerlukan F di belakangnya. Saya munculkan C. hasilnya adalah 3,14. Untuk yang terakhir, ada namanya bulean. Bulean hanya menampung dua nilai, yaitu true dan false. Jadi caranya hampir sama. D sama dengan true, ataupun D sama dengan false. Untuk true atau false, kita akan mempelajari lebih dalam di dalam perulangan atau seleksi. Sekarang, untuk penulisan nama variable, misalkan kita membuat dua variable. Untuk cara singkatnya, kita bisa menuliskan dengan E, F, seperti ini. Ataupun integer G, kemudian integer H. Kemudian hindari, nama variable yang sama. Misalkan, saya tulis lagi integer G. Nah, di sini, kita mempunyai dua integer G. Di dalam Java, kita tidak boleh mempunyai dua variable yang sama. Jadi di sini terdapat error. Nah, sekarang, misalkan saya ingin menampung satu tulisan. Di dalam Java, untuk menampung tulisan, kita perlu yang namanya string. String bukanlah tipe data, melainkan namanya kelas. Untuk membuat variable dari kelas, caranya sama. Pertama kelas, kemudian masukkan nama dari variablenya. Misalkan, string n. Cara pemakaiannya juga sama dengan variabel biasa. N sama dengan, misalkan, selamat datang. Kemudian untuk memunculkan nilainya, kita memakai print, kemudian masukkan n di dalamnya. saya jalankan, hasilnya adalah selamat datang. Jika kita membuat variabel dengan tipenya toas, bukan tipe data, di dalam Java, ini disebut object. Nah, sampai sini untuk operator dan variable. Sekarang kita masuk ke dalam input di dalam Java. Untuk input, kita memakai yang namanya scanner. Untuk membuat scanner, tuliskan saja scanner, kemudian nama scannernya, misalkan saya buat namanya baca, sama dengan new scanner buka kurung system.in kemudian jangan lupa titik komannya. Untuk scanner, kemudian baca, yang ini sama halnya kita membuat satu objek di dalam Java. Kemudian untuk new scanner, yang ini disebut constructor. Untuk constructor, kita akan mempelajarinya lebih dalam di dalam materi kelas. Jadi untuk yang ini, kita tulis seperti ini saja. Kemudian di sini ada garis merah. Untuk scanner, kita harus memerlukan import. Tambahkan import di atas. sebelum public class pertama. Tambahkan saja import kemudian java.util.scanner. Sesudah kita import, secara otomatis Java akan mengimport semua yang ada di dalam java.util.scanner. kita lihat di bawah. Sekarang kita bisa menggunakan scanner kita. Nah sekarang misalkan saya ingin memasukkan nama saya ke dalam program kita. Jadi di sini saya ketikan dulu masukkan nama Anda. setelah setelah saya memunculkan masukkan nama Anda di bawahnya saya langsung menjalankan scanner yang kita buat. Caranya baca dot pilih yang next kemudian line buka kurung tutup kurung. Baca dot next line ini akan mengambil apa yang kita tulis di dalam console ke dalam program kita. Nah di sini kita tampung ke dalam satu objek. Jadi di sini kita buat dulu objeknya misalkan saya buat string nama kemudian saya tampung dengan nama sama dengan baca dot next line. Setelah saya tampung saya langsung munculkan saja nama yang saya masukkan. Untuk memunculkannya saya print namanya. Setelah itu saya jalankan. Nah di sini terlihat masukkan nama Anda kemudian di sini konsolnya meminta inputan dari kita. Saya masukkan nama saya kemudian saya tekan enter hasilnya hasilnya nama saya muncul di bawah. Ini adalah hasil dari inputan kata. Untuk inputan non-kata kita bisa mengganti next line sesuai dengan tipe yang kita mau. Contohnya misalkan saya masukkan umur Anda kemudian di atasnya saya buat satu integer yang bernama umur. Kemudian di sini saya tampung inputan dengan baca dot next integer. Kemudian integer ini saya tampung ke dalam umur. setelah saya tampung saya munculkan hasilnya jadi print umur. Hasilnya adalah masukkan nama Anda kemudian masukkan umur Anda hasilnya umur yang kita masukkan muncul sesuai dengan umur di sini. Untuk tipe yang lain juga sama kita tinggal mengganti next integer menjadi tipe yang kita mau. Di sini ada next double next float next integer next long dan sebagainya. Kemudian untuk next ini jangan tercampur dengan tipe data yang salah. Misalkan umur sama dengan baca dot next line. sesuai dengan tipe data yang tadi next line hanya bisa dipakai untuk string jadi umur menolak baca dot next line. Oke sampai di sini saja materi kita untuk video tutorial ini. Terima kasih dan sampai jumpa. jumpa.